Bahkan, materi tentang konferensi Asia Afrika dan Bung Karno itu menjadi materi yang wajib dipelajari di kelas 4. Boleh nggak nih, saya jeda sebentar dari kuliah ini. Kenapa? Karena saya diminta untuk menjadi anggota DPR. Apa itu? Ini, ini, ini. Berarti kamu nanti sangat penting dong. Ketika kita sudah dapat, ketika yang Eropa, Amerika sudah dapat, Afrika itu belum tersentuh sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Podcast NU dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Rahman Ahdori. Pada sesi kali ini, kita kehadiran tamu yang sangat spesial. Orang yang memiliki pengalaman yang cukup mumpuni. Bicara soal jaringan internasional, bicara soal keagaman, kebangsaan. Beliau merupakan tokoh NU, tokoh perempuan NU. Dan sudah hadir bersama saya, Ibu Safira Mahrusah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rahman. Gimana Ibu kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Bi'inillah. Alhamdulillah. Gimana perjalanan ke PBNU, Ibu? Lancar ini tadi, tapi cukup padat ya hari-hari ini. Cukup padat, ya. Di jalanan itu hampir tidak pernah sepi. Menarik sekali. Ya, untung Ibu sudah berada di sini. Kita bisa mulai perbincangan kita, Ibu ya. Boleh, boleh. Silahkan, Mas Rahman. Ya, pemirsa podcast NU, saya izin memperkenalkan Ibu Rosa ini. Kita-kita di PBNU sering memanggilnya Ibu Rosa. Oke. Nah, beliau ini dulu aktivis IPPNU di Yogyakarta, Ibu ya. Dan kemudian menjadi ketua umum IPPNU. Kemudian beliau juga aktivis kopri di Yogyakarta. Dan pernah juga menjadi politisi yang kemudian, apa namanya, menghantarkan beliau menjadi seorang duta besar di Aljazair. Betul, Ibu ya? Pada tahun 2016-2020. Dan saat ini beliau juga pengurus pusat MUI, bidang jaringan internasional. Betul, Ibu ya? Dan sekaligus pengurus badan pengembangan jaringan internasional PBNU tahun 2002-2027. Ini kalau dari profil, ini sangat inspiratif banget untuk kader-kader ini, Ibu ya. Terima kasih. Mungkin bisa sebelum kita mulai perbincangan ke yang serius, mungkin bisa disampaikan dulu, Ibu. Dulu gimana sampai bisa menjadi seorang tokoh, menjadi seorang dubes, menjadi seorang ketua umum IPPNU. Mungkin bisa disampaikan dulu, Ibu. Baik, oke. Terima kasih, Mas Rahman. Senang sih kalau udah ngomong soal perjalanan kita ya, perjalanan saya pribadi. Kenapa bisa sampai sekarang? Mungkin ya seperti teman-teman aktivis yang lain ya, pengalamannya kurang lebih sama. Jadi saya memang dulu lahir dan besar di Jogja, kemudian ketika saya mahasiswa baru bergabung dengan IPPNU, waktu itu diminta menjadi ketua Kodia. Ini menarik, kenapa? Karena orang tua saya, meskipun pendiri IPPNU, ataupun pendiri IPPNU, itu sama sekali tidak pernah memberitahu kepada kami bahwa beliau pernah menjadi pendiri. Dan bahkan tidak pernah mengajarkan kami untuk berorganisasi IPPNU maupun IPPNU. Sampai pada suatu waktu saya kedatangan nih, teman-teman dan kebetulan disitu juga ada saudara yang mengajak saya untuk hadir. Hadir apa? Ini ada acara, ada acara konferensi. Konferensi apa? Ini konferensi cabang. Apa lagi? Apa ini? Saya masih bingung gitu. Sepertinya saya ikut IPPNU. Apa ini? Udah pokoknya ikut aja. Terus ternyata mereka juga ketemu sama ibu saya kan. Waktu itu saya juga nggak ngerti lah. Pokoknya waktu itu saya masih bingung. Terus akhirnya saya ikut aja. Udah kamu, Ros, kamu ikut aja. Ikut saya ke acara itu waktu itu di Gondokusuman, ceritanya di Yogyakarta. Ternyata disitu konferensi cabang IPPNU, dan disitu memilih ketua. Lah saya, ya ini namanya judulnya instan, langsung dijadiin ketua, karena sudah tidak apa-apa kekurangan orang itu ceritanya. Saya pikir, ya wislah kalau cuma kecil gitu ya. Ternyata saya baru tahu, oh ini ternyata besar. Itu tingkatannya daerah ya? Tingkatannya Kodia. Kodia ya? Ya. Saya pikir itu kecamatan, karena kan acaranya itu di kecamatan, namanya Gondokusuman. Ternyata itu bukan tingkat kecamatan, tingkat Kodia Yogyakarta. Kodia Yogyakarta. Nah, terus setelah itu loh, kok saya ternyata kedapu harus melakukan ini itu, baru setahun kemudian saya diminta ikut di konferensi, di PWIPPNU, kemudian waktu itu atas nama PWIPPNU, tapi saya belum menjadi pengurus, diminta ikut konferensi KNPI. KNPI? Di daerah istimewa Yogyakarta. Saya nggak ngerti juga KNPI itu apa, gimana-gimana, tetapi alhamdulillah, saya bisa mewakili IPPNU dengan baik, walhasil di situ kemudian saya terpilih menjadi pengurus KNPI, daerah istimewa Yogyakarta. Subhanallah. Jadi, tingkatannya wilayah. Itu hanya dalam waktu setahun. Setahun, usia berapa itu Ibu? Usia masih mahasiswa ya? Mahasiswa ya? Berapa sih usiannya saya? 23-24 mungkin ya? Kira-kira usia itulah, pokoknya ditanya. Nah, terus setelah itu, saya tuh seperti diberi kesempatan oleh ketua KNPI, waktu itu adiknya Sultan Hamengkubwono ke-9, namanya Gusti Joyo, Joyo Kusumo, yang sempat menjadi anggota DPR RI Golkar ya, tapi beliau sudah wafat gitu ya. Nah, waktu itu diberi kesempatan macam-macam, sehingga ketika IPPNU wilayah melaksanakan konferensi, sebetulnya saya diusulkan untuk menjadi ketua, terus saya bilang, saya tuh kan baru saja jadi ketua IPPNU baru sebentar, tiba-tiba sudah di KNPI, kok mau dijadikan ini? Akhirnya, udah deh saya jadi wakil ketua, jadilah saya wakil ketua, kemudian setelah itu, ini udah lama ini masnya, mungkin mas Rahman masih usia berapa gitu ya, terus kemudian saya berangkat, ikut kongres IPPNU di LASM, waktu itu. Di sana ada beberapa calon, saya itu tiba-tiba dicalonkan, menjadi ketua umum IPPNU. Sayangan saya, Ndilah lah kok ya, masih saudara, Mbak Ulfah Mas Fufah. Nah, kemudian Mbak Ulfah jadi, saya jadi wakil ketua satu, nah setelah itu saya terus berdomisili di Jakarta. Nah, di situ, apa namanya, organisasi watak dan apa namanya, mungkin keturunan aktivis ini muncul. Muncul. Nah, ketika saya menjadi wakil ketua umum IPPNU, ini tahun 96. 96. Eh, 93. Waktu itu kan 92, waktu itu di LASM, kemudian tahun 93, saya dijadikan pengurus KNPI Pusat, waktu itu, ketuanya Mas Tuh Bagus, kemudian disitulah saya benar-benar terjun sebagai seorang aktivis. Nah, mulai tahun 93, kemudian sampai 96, saya terpilih menjadi ketua umum IPPNU, benar-benar saya, apa namanya, saya merasa bahwa, apa, organisasi ini mengasah saya menjadi orang yang, apa, dewasa, dan benar-benar bisa, apa ya, apa, paham dengan apa yang terjadi di kalangan. Banyak pengalaman itu ya, yang bisa diambil. Nah, yang sangat, apa, membuat saya berubah itu, ketika kemudian, tahun 96 itu, jadi kita itu, bersama aliansi, apa namanya, organisasi pemuda waktu itu, ada pemuda katolik, kemudian Hindu, dan sebagainya, itu membentuk yang namanya FKPI, FKPI, Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia. waktu itu melakukan ininya di Saripan Pasifik. Nah, di situ jadi cikal bakal, apa, para pemuda Indonesia, menjadi satu, terkumpul, kemudian melakukan upaya untuk, bukan, saya nggak bilang mengkooptasi ya, maksudnya gini, apa namanya, melawan rezim yang melalui dominan pada saat itu, zaman Soeharto. Bersama teman-teman pemuda itu, terus kemudian, itu menjadi cikal bakal, kemudian kami ini muncul, aliansi mahasiswa gerakan ini juga muncul. Nah, di situ kita sudah menyatukan diri, lalu kemudian pada 97, kami berani menyatakan bahwa, PDIP, bentukan Pak Harto waktu itu, siapa sih? Suryadi ya. Suryadi. itu adalah PDI yang tidak sah, karena waktu itu ada keputusan, yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri daerah Bekasi, kalau nggak salah, itu yang bagi kita, dijadikan legitimasi, dan kita menyampaikan ke almarhum Baharuddin Lopa waktu itu, Pak ini tidak sah ini nih, tapi terus karena kita menyampaikan itu, kemudian kita membuat press release, masing-masing dari beberapa teman ini, dikejar-kejar sama Intel. Nah, gitu ya. Intinya kita langsung udah, langsung terjun di lapangan, dan ketika akhirnya turun, itu Pak Harto, kami juga masih terlibat, kami juga waktu terlibat, ketika PDIP diserang, pada saat itu, terus kita melakukan long march, dari Kalibata, sampai ke Diponegoro, Jalan Kaki. Sama berhari-hari, sama beberapa orang, ya akhirnya memang tumbang itu rezim ya. Singkat kata, karena apa namanya, aktivitas disitulah yang kemudian, akhirnya saya pada tahun 2000, itu mendapat kesempatan untuk, mendapatkan beasiswa, beasiswa ke Australia. Nah, tapi sebelumnya, Gus Dur, karena waktu itu kantor PBNU gak seperti ini, dulu cuma dua lantai, jadi yang bawah itu tempatnya PBNU dan muslimat, yang atas itu badan otonom termasuk IPPNU. Jadi ketika masa kritikal, kritikal yang namanya politik, yang ada di Indonesia pada waktu itu, kita sering, saya sering banget, turun ke bawah, Gus Dur mau ketemu, Gus Dur mau ketemu, santai banget kita ketemu. Ya sudah, pokoknya sudah menganggap seperti anak gitu ya. Jadi kita menyampaikan itu, terus bersama Gus Dur, kita bisa pernah rapat di puncak, bagaimana melihat formasi yang terjadi sekarang ini, akhirnya ketika Gus Dur memutuskan, ya setelah, ini riwayatnya banyak sekali itu, aku ngerti waktu Gus Dur kena struk gitu ya. Tapi yang jelas ketika setelah Gus Dur sudah sehat, kemudian membentuk yang namanya partai PKB, seluruh elemen yang ada di PBNU diminta terlibat. Nah di situ saya diminta, karena saya ketua IPPNU, dimasukkan namanya menjadi calon. Waktu itu saya juga jadi pengurus PKB, bidang hubungan luar negeri juga. Waktu itu dibawahnya Mas Wahid, Nah setelah itu, ya namanya masih pupuk bawang ya, jadi nggak jadi. Nah ketika tahun 2000 mendapatkan beasiswa, nah terus kemudian saya pergi ke Australia, belum selesai itu beasiswa, diundang, kamu mau nggak ini menggantikan, anggota DPR yang sudah, yang karena berseberangan, waktu itu kan begitu ya. Terus jadi, kebetulan nomor bawahnya adalah saya. Saya tanyakan kepada ADS Australian Development Scholarship, boleh nggak nih, saya jeda sebentar dari kuliah ini. Kenapa? Karena saya diminta untuk menjadi anggota DPR. Apa itu? Ini, ini. Oh berarti kamu nanti sangat penting dong. Ini merupakan sejarah baru. Karena nggak pernah yang namanya, ADS itu ada yang begitu-begitu. Ya monggo silahkan, kamu menyetujuh nggak? Wah kalau kamu menjadi policymaker, pada tingkat nasional, ini akan menjadi satu kontribusi yang sangat bagus. Bagus untuk kerjasama antara Indonesia dengan Australia. Akhirnya saya dibolehkan untuk off. Jadi saya belum selesai, dibolehkan off untuk menjadi anggota DPR RI, apa namanya, pengganti ya, DPR RI pengganti. PAW ya. PAW, pergantian antar waktu, selama setahun. Nah, Alhamdulillah pengalaman saya waktu di Australia, di mana saya selalu ke perpustakaan, berkomunikasi dengan teman-teman asing, terus kemudian itu menjadikan tambahan ketika saya menjadi anggota DPR RI. Jadi ada masa di mana kadang-kadang orang-orang DPR, kawan-kawan saya itu cemburu dengan saya. Karena ketika ada masalah tertentu, kok saya sudah tahu duluan, dan saya punya beberapa informasi. Nah, saya bilang, tradisi keilmuan di Australia ini perlu diterapkan di sini. Karena apa? Kebiasaan kita di perpustakaan, terus komunikasi kita lewat internet, kemudian ada source yang kredibel, yang itu bisa kita baca sewaktu-waktu, itu menjadi tambahan informasi kami ketika kita akan membincang sebuah undang-undang. Waktu itu saya terlibat dengan undang-undang KDRT, dan waktu itu undang-undang, apa ya, waktu itu, tentang buruh ya waktu itu. Ceritanya waktu itu seperti itu. Dan dalam waktu singkat, Alhamdulillah saya menjadi tim khusus yang membincang tentang undang-undang KDRT, dan undang-undang KDRT akhirnya kan disahkan pada saat saya. Tapi setelah saya selesai, harus kembali lagi ke Australia, menyelesaikan studi saya. Oke, kalau cerita jadi ini, Dubes itu gimana Ibu? Nah, itu sama aja. Jadi semua kapital yang saya, yang sudah saya alami ini, ini kan bagian dari kapital saya ya. Betul, betul. Terus kemudian, apalagi saya sudah terlibat dengan PKB mulai di jaman berdirinya, terus kemudian ketika saya, apa namanya, setelah saya, tadi sudah saya ceritakan ya, ketika saya di Australia, terus kemudian Alhamdulillah meskipun jeda, saya selesai dari Australia itu dengan predikat, saya memuaskan. Memuaskan. Istilahnya itu honor. Honor ya. Honor. Waktu itu, terus kemudian ketika kembali, saya kembali lagi ke, apa namanya, apa, aktivitas politik di PKB. Waktu itu di PKB. Tapi cuman, apa namanya, terus kemudian saya aktif lagi, terus kemudian saya dapat scholarship lagi, dari pemerintah Australia, tapi ini lebih bergensi lagi, jadi ini kayak, kalau Inggris itu apa namanya, biasiswa yang, apa sih namanya, nah ini saya dapat, namanya Australian scholarship, yang itu hanya untuk, para calon pemimpin. Alhamdulillah, ketika saya datang ke sana, pertama, kan di Asia ini, yang dari Indonesia yang diterima hanya 23, dan saya termasuk di situ, nah ketika datang ke Australia itu, pertama kan ada seleksi, siapa yang akan berbicara, di depan parlemen Australia. Alhamdulillah, saya dan satu teman saya dari Bangladesh, namanya Najinin keterima. Ketika saya pidato, saya sendiri juga heran dengan pidato saya, waktu itu, itu ternyata hampir semuanya itu nangis, termasuk yang bule-bule, ini termasuk anggota parlemen. Saking terharunya mungkin ya. Saking terharu, jadi ceritanya dapat, scholarship S3 waktu itu ya, terus kemudian yaudah, saya aktif di sana, tetapi di sana, kita tidak melulu menjadi mahasiswa, karena di sana, kami sempat membentuk dua organisasi, satu organisasi, apa namanya, PCINU di Australia, waktu itu saya bersama Nadir Shah Hussein, bersama mantunya Pak Hasimuzadi, itu membentuk yang namanya PCINU, Australia dan New Zealand. Itu cikal bakal PCINU itu ya zaman kami ini. Tahun berapa itu tepatnya? Itu tahun 2006 ya, eh 2007, sorry 2007, 2007. Nah setelah itu, itu baru datang loh ya, terus kemudian, kita juga membentuk yang namanya, I'm fact, Australian Islam, apa, A-I-M, M-nya itu Muslim, for ACT, ACT itu Canberra, karena kan Canberra itu, istilahnya itu, Australian Capital Territory, gitu ya, jadi karena dia ibu kota, namanya ACT, itu bersama, anupara ini, apa namanya, permanent resident, citizen Indonesia, yang ada di, yang ada di Australia, jadi ada kegiatan akademis, tapi juga ada kegiatan itu, nah setelah itulah, kemudian kami juga, tidak, sering juga melakukan, apa, memberikan kontribusi pemikiran ya, karena kan saya masih berada di Australia, di, dengan Indonesia lah, dengan beberapa gitu, misalnya diundang sebagai apa, pernah juga menjadi narasumber, ketika berada di, Jerman, diundang di Jerman, ketika saya di Paris, saya diundang oleh komunitas mantan, apa, orang-orang komunis, komunitas yang terbuang ya, pada waktu itu, jaman, jaman Bung Karno itu, setelah Bung Karno, mereka kan pada lari gitu ya, kemudian ke Perancis, ternyata, orang-orang itu, pintar-pintar, karena ada yang ahli bedah, ada yang, ada yang ahli matematik, ada macam-macam lah di sana itu, saya ditanggap, diminta untuk memberikan, apa namanya, insight lah, tentang perkembangan yang terjadi di Indonesia, apalagi mereka senang, saya itu mewakili NU, waktu itu, jadi, kan mereka juga, senang, karena Gus Dur lah, yang kemudian memberikan kebebasan lagi, buat para, orang-orang komunis itu, banyak banget ceritanya, jadi, macam-macam mas, gitu ya, nah mungkin, catatan-catatan itulah, yang kemudian, ya banyak hal ya, pokoknya ya, karena mulai, kita kan mulai dari, 97, 96, 97, 98, pokoknya itu kan, tidak pernah berhenti, ya bergerliat terus di organisasi, jadi setelah kita pulang, kemudian saya juga kembali lagi ke partai, terus kemudian aktif menjadi tim sesnya, Pak, jaman Pak Jokowi gitu ya, macam-macam, ya pokoknya singkat kata, jadilah saya ini menjadi calon duta besar, dan waktu itu kan saingannya, gak cuma satu, tapi ya gak tau, Alhamdulillah, ini udah apa, rezeki anak soleh, rezeki anak soleh, jadi Pak Jokowi memilih saya, menjadi calon duta besar, untuk Al-Jazair, Alhamdulillah, begitu ceritanya, lengkap, kalau itu ceritanya, pernah waktu itu, satu hal ya, pernah aku waktu itu ya, karena melawan rezim, itu ketika kita teriak-teriak, tuh ini kena, ini popor nih, yang namanya ini kena popor, tapi, ayawis, ayawis, pokoknya macam-macam hal, ya, Pimirsa, podcast NU, luar biasa sekali, ini profilnya, sangat banyak, dan, pengalamannya, sangat matang, apalagi di bidang, kerjasama internasional, jaringan internasional, makanya, ini aset bagi NU ya, insya Allah, sebagai anak ayah beliau, sebagai pendiri, Ibnu, ternyata, mewariskan juga, Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak Bu, ceritanya ini, menggugah kita, untuk terus berinovasi, dan bergerak di organisasi, nah, tapi Bu, boleh ya saya tambahin, jadi gini, salah satu ya, kenapa, ini menurut saya itu, destiny ya, this is my destiny, takdir saya menjadi duta besar, dia aja saya, pertama, nama saya, nama saya Safira Mahrusah, Safira itu artinya, duta besar, Mahrusah itu, kan, yang dilindungi, yang dilindungi, yang protected ya, proteger, kalau bahasa Perancis, nah, ceritanya itu, ketika saya, menjadi duta besar, di Aja Zair, itu, saya kan, belum terlalu, mempromosikan diri saya, saya tuh, apalah ya, kan, mesti kan orang Aja Zair, mana tau, orang di Indonesia, belum tentu orang juga tau saya, gitu ya, tetapi menarik, karena di sana itu, mereka sangat mengeluh-eluhkan, Bung Karno, ya, Bung Karno itu dipandang, sebagai orang, yang telah berjasa, untuk menghantarkan, rakyat Aja Zair, itu merdeka, ya, nanti saya ceritakan, kalau misalnya, mau ditanyakan gitu ya, terus kemudian, sehingga nama Soekarno itu, selalu berada di hati mereka, bahkan, materi tentang, apa namanya, konferensi Asia Afrika, dan Bung Karno, itu, menjadi materi, yang wajib dipelajari, di kelas 4, oh, dan itu nanti, suatu waktu, akan menjadi materi, yang akan keluar, di ujian nasional, jadi bisa kebayangkan, mulai zaman dulu, mereka merdeka tahun 62, sampai sekarang, seperti itu, jadi staff-staff saya itu, ada yang masih ingat, oh Bung Karno, oh iya, konferensi Asia Afrika, karena apa, dia tidak perlu, tahu dari saya, tapi sudah, jadi mata pelajaran, bayangkan itu, apresiasi bangsa lain, kepada kita, dan betapa, terkenalnya Bung Karno, betapa terkenalnya Bung Karno, dan Indonesia ya, yang kedua, karena itu ya, ketika saya, oh Safira ini, terus yang kedua, karena nama saya, namanya, kamu namanya, diketahuin, kamu namanya Safir, berarti kamu ini, Safira, Safira, iya, oh ya Allah, isim sama, artinya, namamu itu, memang membawakan berkah, gitu ya, berarti orang tua ini, sudah punya visi, satu saat, anaknya ini, mungkin akan jadi duta besar, dan jadi duta besar beneran, kalau artinya begitu, nanti anak saya, namanya itulah bu, boleh, yang mahrusa, ini menarik lagi, menisbatkan ke ibu, ibu kota dari Aljazar, itu kan Aljer, sebelum menjadi Aljer, jaman kuno itu, namanya mahrusa, makanya berarti, memang, takdirnya saya, menjadi duta besar, garisnya udah kesana, di negara Aljazar, yaudah, gitu aja, Alhamdulillah, ceritanya sangat, unik, dan menginspirasi ya, ternyata, banyak yang tidak diketahui, oleh kita-kita, ternyata ketika orang, sudah menjadi tokoh, kemudian bergabung, dengan masyarakat luar, banyak sekali cerita, yang bisa di ini ya, banyak mas, dan itu berbeda sekali, dengan di Indonesia ya, nah ibu, ibu kan memang, secara keilmuan, PhD berarti kan, secara keilmuan, bidang jaringan internasional, paling tidak, mengalami semua ya, mengalami semua, dan saat ini juga ibu, jadi ulama perempuan, karena masuk ke, majelis ulama Indonesia, nah, berarti kan ibu, masuk ke MUI ini, tentu jaringan internasional kan bu, iya, iya, ada agenda apa, yang sedang dipersiapkan, sama MUI ini, mungkin bisa diceritakan, dengan profil tadi ya, oke baik, jadi memang, mungkin saya meng lahirnya itu, memang urusannya, dengan internasional, internasional, jadi, waktu berdini partai, saya masuk hubungan luar negeri, terus kemudian, kok ya saya, Alhamdulillah, dapat beasiswa, beasiswa ke Australia, untuk sampai dua kali, untuk, untuk apa namanya, S2 dan S3, terus kemudian, ketika kembali, ya hubungannya juga, luar negeri lagi, terus yang terakhir, setelah saya menjadi duta besar, di sini, peak achievement itu ya, termasuk peak achievement, apa namanya, terus kemudian, ketika saya kembali, sebetulnya, ketika di PBNU, terus saya gak tahu, kalau saya tetap akan dimasukkan, luar negeri, ya sudah, begitu, kemudian saya di MUI, saya juga ditaruhnya, di luar negeri, pikiran saya kan, kalau udah bunyai, berarti kan judulnya itu, yang urusannya, pokoknya ya, kemaslahatan keluarga, gitu ya, bangsa begitu, ternyata enggak, ya sudah, nah Alhamdulillah, ini salah satu agenda, kan ini baru juga ya, MUI ini, saya kedapuk, untuk menjadi ketua, OC ya, organizing committee, untuk kegiatan, in conference international, conference international, ya namanya, conference international, temanya tentang agama, kemudian peradaban, dan perdamaian, agama, perdamaian, dan peradaban, itu ya, yang insya Allah, nanti akan diselenggarakan, pada bulan Mei, bulan Mei, dimana itu Ibu? di Jakarta saja, di Jakarta, itu ya, kita memang, karena ini tahun politik, justru kita menghindar yang, ke daerah-daerah ya, peradaban, dan keagamaan, jadi, apa namanya, agama, agama, perdamaian, dan peradaban, dan peradaban, religion, peace, and civilization, oke, berarti itu yang akan menjadi peserta siapa Ibu? Kita, Alhamdulillah, insya Allah ya, kita akan mengundang, karena ini judulnya kan, baru nanti ya, tapi kami, mengundang, 23 negara, 23 negara, dia ada sebagai peserta, dan ada yang sebagian menjadi narasumber, terus kemudian, peserta dari Ormas, karena Majelis Ulama Indonesia ini kan, merupakan, kumpulan, kumpulan Ormas, kolektifitas dari 63 Ormas Islam yang ada di Indonesia, jadi nanti itu perwakilan, jadi kita juga mengundang dari Ormas-Ormas, selain kita juga mengundang, MUI dari daerah-daerah, untuk datang ke Jakarta, ya sejumlah itulah ya, jadi seluruh, kan MUI itu ada di setiap provinsi, jadi itu nanti akan kita undang, dilibatkan, dan kita akan mengundang juga, apa namanya, beberapa universitas, selain itu kan kita juga menggunakan, call for papers ya, disitu nanti ada beberapa, udah kita kirim, dua bulan ini, dan Alhamdulillah, yang akan berpartisipasi ini, sudah cukup banyak, jadi, dari beberapa negara, yang nanti akan berpartisipasi, pada acara ini, oke, ini Ibu, apa namanya, mungkin, bisa diceritakan, kenapa, pemilihan temanya, harus soal, perdamaian, dan peradaban tadi ya, karena menurut saya, ini kan krusial ya, jadi, apa namanya, Majelis Ulama Indonesia itu adalah, apa namanya, berdiri itu, karena memang semangat itu, jadi, bukan hanya karena kolektivitas, dari berbagai macam, organisasi Islam, tetapi, yang lebih dari itu, dia juga, di dalam ininya, apa ya, kayak, kayak ADART-nya, yang itu jelas, sudah memang, mengedepankan, apa namanya, perdamaian ya, apa sih, ada, ADWALIAH juga gitu ya, terus kemudian, mengedepankan, ini ya, apa namanya, sebagai Islam wasatiyah, yang ingin membumikan, moderasi Islam, di mana-mana, ini sudah, sudah masuk, jadi jargon, mulai dari awal, berdirinya, Majelis Ulama Indonesia, nah, kemudian, kenapa ini, diselenggarakan sekarang, karena semakin kritikalnya, situasi di dunia saat ini, misalnya, konson, Majelis Ulama Indonesia, terhadap Palestina, ini, linear dengan, kebijakan, polugri Indonesia, politik luar negeri Indonesia, yang tetap, akan membela, Palestina, till the end, kan begitu, nah, demikian juga, dengan, dengan Majelis Ulama Indonesia, selain itu, apa namanya, mereka tidak henti-hentinya, memperjuangkan, kemerdekaan Palestina, jadi, hal-hal, dengan, yang sifatnya, perusakan destruktif, yang dilakukan oleh Israel, dan sebagainya, itu pasti, akan menjadi perhatian, apa namanya, di forum itu ya, tetapi, yang lebih besar dari itu, karena, kemudian, eskalasi, apa namanya, kerusakan ini, yang diakibatkan perang, atau mungkin, pasca pandemi, karena, karena situasi ekonomi, yang memburuk, kan itu juga bisa menyebabkan, apa, ketidakdamaian, di bumi ini, maka, dengan semangat-semangat itulah, kemudian, ada keinginan bersama, bahwa, jargon yang sudah dimiliki oleh MUI itu, kalau bisa, dikedepankan lagi, pada momen-momen, hari ini, sebetulnya, kegiatan itu, akan diselenggarakan, pada tahun lalu, tapi, karena, kebetulan, di Indonesia ini, ada dua, organisasi besar, yang sedang melakukan, kegiatan juga, sifatnya internasional, yaitu, PBNU, dan juga, Muhammadiyah, dengan, tamar Muhammadiyahnya, di Solo, jadi, akhirnya itu tertunda, tetapi, insya Allah, kita tetap akan, melaksanakan bulan ini, dan komitmen dari, para narasumber, itu sudah cukup, memadai, ada yang dari Amerika, juga, dari Amerika, Amerika, itu siapa, kalau boleh disampaikan, dibocorkan, ada namanya, Basyar ya, Bapak Basyar, yang dia menjadi, Imam, terus kemudian, ada juga, tokoh, tokoh non muslim, kan juga kita undang, itu ya, terus kemudian, kami juga, mengundang, tokoh dari, dari, India juga, hampir, kurang lebihnya, hampir ada kesamaan, tapi sebetulnya, memang berbeda, karena, kalau di kita, kami juga di Indonesia, mengundang, tokoh-tokoh dari, berbagai organisasi, misalnya dari, NU, dari Muhammadiyah, kemudian, juga dari, hormas lain, hormas lain, parti, persis, tapi bukan semuanya Islam, terus kemudian, yang dari Hindu, di Indonesia, kan juga diwakili, oleh beberapa, gitu ya, permabudi, gitu ya, kemudian, ya dari Buddha, walubi, dan sebagainya, itu kita, minta, nanti kita harapkan, menjadi salah satu, narasumber, jadi gongnya, lebih ke kerukunan, kerukunan beragama juga ya, kerukunan beragama, karena kami melihat, tanpa, kalau kita, apa, menghilangkan sekat-sekat itu, meskipun kita punya stand sendiri, sebagai seorang muslim, atau muslimah, karena hidup kita tuh, bukan di hutan, ya, hidup kita ini, di, apa, lapangan yang besar, yang isinya macam-macam, jadi, membiasakan untuk, apa namanya, bersikap, ya, egaliter juga ya, egaliter, kemudian, saling mengenal, mengenal, kemudian, saling mengenal budaya, terus kemudian, apa namanya, disini hati itu, harus bisa menyadari, saling terbuka, adanya perbedaan itu, menghormati perbedaan itu, itu sesuatu yang harus, selalu terus menerus, kita, apa namanya, kita sampaikan, kita pupuk, oke, kalau kita ingin mencapai, yang namanya peace ya, perdamaian, damai di dunia ini, oke, kenapa harus, bentuknya konferensi bu, mungkin bisa di, jadi, disampaikan alasannya, karena begini, kenapa dipakai, kalau seminar itu, biasanya, sifatnya kan, apa ya namanya ya, gaungnya jauh lebih kecil, karena kan terus kemudian, munculnya sebetulnya, hanya statement saja, tapi ketika ini, menyangkut konferensi, kalau udah konferensi ini, kan dia nanti bisa, mewakili diri sendiri, misalnya karena kita, mengundang misalnya, akademisi atau intelektual, tetapi kan ini ada yang, mewakili komunitas tertentu, ketika kita berkonferensi, jadi paradigma yang mungkin, nanti akan banyak paradigma, yang muncul di situ, yang bisa kita, diskusikan secara bersama, selain itu, karena nanti kita itu, ada side event, di konferensi internasional tadi, ya side eventnya, ada empat ya, jadi di sela-sela konferensi internasional, karena kita ada call for paper ya, karena ada call for paper, makanya nanti, di sela-sela konferensi itu, nanti ada, kegiatan paralel yang kecil-kecil, yang membincang, hal-hal yang lebih spesifik, berkaitan dengan, kemudian dengan religion, dan civilisation, civilisation mungkin, I have to emphasize, itu kaitannya dengan, misalnya sekarang kita harus mencermati, maaf, kita mencermati, dengan adanya industri 4.0 ya, 4.0, atau malah sekarang udah 5.0, itu kan bener-bener mengubah, semua peradaban, hubungan kita ya, hubungan antar agama juga berbeda, hubungan antar masyarakat kita, yang kalau kita domestik, itu juga berbeda, karena ada perubahan ini, misalnya, kita sekarang gini, kalau ada orang meninggal, kalau dulu kan mesti kita ada kewajiban, kan hadir, kalau sekarang udah pakai itu tadi, virtual, atau emoticon, nah yang gitu-gitu tuh kan, kadang-kadang, kalau dulu, misalnya ini ya, orang tua ketemu sama anak muda, generasi Z, generasi Z tuh, dari lahir kan memang sudah, udah hidup dengan soal digital, sampai digital, sampai AI, sampai apa namanya, apa namanya, macam-macam aplikasi yang muncul, yang kayak gitu, nah ketika, ya itu tadi, ketika komunikasi, antar yang orang tua, dengan anak ini, kemudian, dijalin hanya lewat, seperti itu, ini kan bisa memancing, sebuah kecemburuan, bukan kecemburuan, mungkin rasa sakit hati, karena biasanya itu kan, aku ada penghormatan, di sana sini, kok tiba-tiba mereka, nah, yang demikian-demikian itu, kan perlu juga disikapi, nah, dalam konteks itulah, nanti ada beberapa materi, yang kita akan masukkan, yang berkaitan dengan, soal digitalisasi ini, kaitannya dengan, civilization, gitu ya, Bu, tapi kalau misalkan, pembahasan konferensi tadi, terkait dengan, keagamaan, perdamaian dunia tadi ya, mungkin, boleh gak disampaikan, menurut Ibu sendiri, soal perdamaian dunia, sekarang kondisinya, bagaimana sih Bu? dunia kita memang, sedang tidak baik-baik saja, ya, kenapa itu? ya, itu tadi, terus terang, kalau saya begini, kita harus sekarang itu, meng-highlight pasca pandemi, jadi, pandemi ini, Allah memang sudah menakdirkan, dunia ini memang berubah, pertama, soal climate change, ini nanti juga, insya Allah, kita akan masukkan unsur itu, gitu ya, climate change itu, sekarang, Mas Rahman melihat sendirilah, apa yang terjadi dengan Indonesia hari ini, kemarin, sebelumnya, di Turki, apa yang terjadi, gempa bumi tiba-tiba yang mengerikan, dan sebagainya, di Indonesia, sudah saatnya musim kemarau, masih musim hujan terus, udah gitu, banjir di Kudus, masih terjadi seperti itu, kemudian di Papua, ada gempa di sini, seperti, ini karena apa, akibat climate change, kenapa climate change terjadi ini? satu, bisa jadi, karena ulah tangan manusia, yang tidak, apa namanya, menghormati lingkungan, tidak ramah lingkungan, ya tidak ramah, dan tidak menghormati lingkungan, karena kan, misalnya tetap memotong, misalnya di daerah Kalimantan, dan sebagainya, gitu ya, tapi, bisa jadi juga, climate change ini, menjadi, menjadi kritikal terjadi, karena apa, karena pandemi, ketika pandemi, itu tiba-tiba kan zero emisi, kenapa kok zero emisi, karena apa, karena semua orang itu, berhenti bergerak, ya berhenti bergerak, terus yang kedua, tidak menggunakan, yang namanya, apa, energi, karena apa, karena di rumah, satu, terus kedua, karena apa, yang namanya, pandemi ini kan, memerlukan ruang yang bersih, untuk bernafas, nah, semua pemerintah, di seluruh dunia, melakukan itu, supaya, dunia ini bersih, gitu kan, nah akhirnya, apa yang terjadi, yang dulunya ini, mungkin, mungkin yang terjadi, di, 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 perubahan cuaca, itu juga luar biasa, karena tiba-tiba, misalnya, dulu Indonesia itu, dibilang, tingkat emisinya, sudah sangat kritis, makanya kan, para ahli lingkungan, itu kan, melakukan inilah, pokoknya, kepada Indonesia, gitu ya, tetapi, gara-gara pandemi, tiba-tiba, dimenyatakan, dunia di daerah ini, ozonnya, tingkatnya, sudah semakin turun, nah, apa itu yang terjadi, berarti kan, ada ketidakseimbangan, ya, yang pertamanya, yang gak karu-karuan, tiba-tiba, langsung, bersih, itu kan, mesti kan, ada ketidakseimbangan, ketika terjadi, ketidakseimbangan, itulah, kemudian, terjadi, yang namanya, climate change, gak karu-karuan, gitu ya, jadi, masih perlu waktu, dan kita, mengalami itu, mulai zaman, tahun 2004, ketika terjadi tsunami, di Aceh, dimana, yang menjadi penyebab, adalah, bumi, kerak tanah, yang di bawah, itu, drop di sini, drop di sini, terus ini melentang, terus akhirnya, terjadi tsunami, mengarahnya ke India, dan sebagian, sebagian, tetapi drop di daerah Aceh ini, Indonesia kan, masih masuk ring of fire, jadi, terjadi gempa di sini, akhirnya kan, retakan, misalnya sekarang ini, retak segini kan, retakan gak mungkin, cuman terus kembali gini ya, namanya retakan gelas, kan akhirnya kan, gini, 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 kan terus kemudian, terus jadi gempa sana, gempa sini, gempa sini, gempa sini, ini kan sampai daerah Brazil, sampai Meksiko, jadi, jadi seperti itu, dan itu akan terjadi, terus menerus, gitu, jadi kenapa, terus itu yang, itu yang, karena pandemi, kalau saya, terus akhirnya, menjadi pandemi itu, kemudian yang kedua, karena pandemi, orang tidak boleh bergerak, kalau bergerak, kamu menjadi racun, kalau orang dari luar negeri, kan waktu itu, disikapi ngeri banget, turun dari pesawat itu, sudah diantar sama pak polisi, sampai ke rumahnya, lu gak boleh keluar, sampai 14 hari, coba ngebayangin kan, stresnya kayak apa, nah apa yang terjadi, tidak ada kerja, gerakan ekonomi, di Indonesia ini, semua mati, orang kaya, jadi tiba-tiba miskin, miliaran rupiah, mereka sampai, kehilangan banyak-banyak, ya belum, gak tanggung-tanggung, misalnya, efek dari pandemi, Amazon juga, tiba-tiba harus, memotong, sampai lebih dari, 40 ribu, apa 14 ribu, saya lupa, tapi seperti itu yang terjadi, akhirnya apa yang terjadi, karena gak ada income, waktu itu kan diperkirakan, bahwa inflasi akan sampai berapa persen, Indonesia pun dianggap, akan tidak luput, dari inflasi yang luar biasa, tapi kehebatan pemerintah Indonesia, menurut aku ya, akhirnya kok cuman sampai, cuman kira-kira hanya 5 persen inflasinya, padahal yang, tau gak Turki sekarang, berapa inflasinya, 87 persen, Indonesia cuman 5 persen, jadi menurut saya, hal itulah yang kemudian, membuat orang itu, stress semuanya, termasuk mungkin Putin ya, karena otomatis, akhirnya kan, orang mau pesen bensin, gak jadi banyak, padahal sudah numpuk, di lumbung-lumbung, apa minyak, di mana-mana, karena gak ada orang beli, akhirnya, terpaksa minyaknya, dilempar lagi, di apa, dilepaskan, karena apa, sudah tidak bisa menampung, itu yang namanya, sumur-sumur minyak, pada waktu itu, kan kerugian itu, triliunan, nah karena akibat, apa, kerugian seperti itu kan, semua orang kan berpikir, gimana, survival for the fittest, jadi bagaimana, mereka harus bangkit, ya caranya, mulai mengambil serpian, ketika mulai pandemi, menipis, orang kan kemudian mencari, kayak misalnya, zaman saya menjadi dubes, ini, sebagai informasi juga, ketika saya menjadi dubes, kan semua orang panik tuh, karena adanya pandemi, nah semua orang itu, kemudian ada yang tiba-tiba, langsung pesen ke Cina, aku pesen masker, sama pesen obat, ini, 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 oke, itu terus kemudian, Tunisia juga minta, ini juga, Eropa juga minta, Amerika tiba-tiba minta, mereka langsung datang, ke, 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 ketidak seimbangan, ini, yang namanya barang itu, berada di bandara, Cina, mestinya itu sudah sampai ke, Kanada, ternyata barang itu sudah sampai ke, Amerika, bayangkan, berarti yang namanya, tatanan politik sendiri itu, sudah berubah, itu marah waktu itu, Rudo, Presiden Kanada itu kan, bener-bener marah, tapi, karena yang, Anu Amerika, padahal mereka udah pesen, mereka udah bayar, tapi diambil Amerika dulu, karena langsung, karena mereka pesawatnya sudah tersedia di sana, terus ada lagi, yang harusnya itu, diambil oleh Tunisia, ya kan, Tunisia sudah bayar dulu, dia membayar duluan, untuk pembelian masker, dan pokoknya macam-macam urusannya dengan ini, ini saya membaca sendiri, dan saya dapat informasi A1, tentang, tentang apa namanya, tentang ini, yang namanya geopolitik, yang sudah tidak, tiba-tiba, mestinya sudah sampai Tunisia besok harinya, ini sudah masuk di Eropa, aneh kan, berarti apa, berarti ada orang, karena panik, gak kepingin rakyatnya habis, juga gak kepingin, kalau semuanya mati kan, ya negara mati gitu kan, jadi, terjadi nih, sudah yang namanya, hukum rimba, sapa cepat, padahal ini sudah cepat, tetapi sapa yang lebih kuat, bisa ambil, itu yang terjadi, pada saat, saya berada di, Ajazer, 2019, 2000, saya dari 2016, 2019, 2020, seperti itu, Masya Allah, makanya waktu itu, saya langsung, ngirim bravak, menginformasikan kepada, Kemlu di Indonesia, tolong ini, Indonesia harus segera berbuat, kalau memang Indonesia, dekat dengan China, itu harus dikawal, jangan cuma, eh, aku China, aku pesen ini, jangan, tetapi harus dikawal, sampai tempatnya, nanti, kalau mau, udah-udah punya, udah ini Indonesia, dan harus dikawal, sampai ke Indonesia, kalau perlu, pesawatnya ada di situ, barang langsung sudah masuk di situ, kalau enggak, diambil orang lain, karena apa? Karena ada kebijakan, apa namanya, negara-negara asing, waktu itu, pokoknya, yang punya duit banyak, yang akan ambil duluan, sehingga, proses penyembuhan, di, apa namanya, negara-negara Afrika, karena mereka negara-negara miskin, ketika kita sudah dapat, ketika yang, Eropa, Amerika sudah dapat, Afrika itu, belum tersentuh sama sekali, itu yang, saya juga ikut sedih, ikut nangis, tapi saya juga, bukan orang, bukan policymaker, kita bukan negara, negara hebat, gitu ya, jadi, itu belum bisa, tetapi concern itu, saya sampaikan, makanya kenapa, Bumenlu itu kan, terus ikut, benar-benar mengawal, ketika, masker datang pertama, di, sama Bumenlu itu, juga, langsung hadir di bandara, untuk memastikan itu, nanti nyampe, dan kenapa, misalnya, di negara-negara Eropa, ketika barang-barang itu hadir, itu selalu, disininya ada tentara, karena khawatir, ada yang sudah sampai, di lokasi, ada yang mencuri, ngerti enggak, di Eropa itu, karena apa, semuanya ini panik, gitu, nah, Mas Rahman, saya enggak ingin menceritakan, secara panjang, tetapi, dimulai dari pandemi, itulah sebetulnya, kita sudah melihat, tanda-tanda, semua ini, saya waktu itu, sudah membayangkan, jangan-jangan, PBB mau bubar nih, karena apa, ada sepakat, dengan ketidaksepakatan, gitu ya, negara-negara besar, langsung ambil peran, yang lain, nanti dulu, pokoknya punya aku, sudah sembuh dulu, baru punya kamu, model-model seperti itu ada, lalu terus, apa gunanya ini PBB, gitu ya, nah, setelah itulah, makanya bisa jadi, kayak negara, apa, Rusia, itu juga melihat, bahwa, yang namanya kantong miskin, itu makin banyak, makin banyak, nah, kalau yang, apa, saya nggak tahu, ini kan banyak-banyak, anu ya, banyak, banyak, ini, banyak informasi, gitu ya, yang cukup berbeda, gitu ya, kayak Rusia, kan yang setau, sepemahaman saya adalah, jadi, Ukraina, anu katanya, apa namanya, karena Ukraina kan bertetangga dengan Rusia, NATO ingin memperluas kekuatannya itu, di dekat jantungnya Rusia, ini kan langsung, Ukraina kan berbatasan langsung dengan Rusia, apa, apa yang akan terjadi, kalau kemudian, apa, NATO sudah menancapkan nuklirnya, persis, di dekat ibu kota Rusia, nah, disitulah ya, kira-kira ya, yang terus kemudian itu, semakin memperbesar eskalasi, banyak hal, termasuk, ya, ya banyak hal lah ya, jadi, karena eskalasi, internasional itu, kemudian, MOI, menginisiasi untuk, ya, karena nanti, karena nanti, imbasnya adalah, misalnya, karena misalnya, gandum jadi harganya mahal, siapa yang terkena dampaknya, negara-negara timur tengah, kan senangnya makan gandum, misalnya, kalau Amerika, iya, tetapi negara timur, Amerika ini kan tetepan masih survive, karena dia negara sejahtera, negara kaya, bagaimana dengan negara-negara timur tengah, enggak semuanya juga kaya, gitu ya, jadi, mereka nanti pasokan, pasokan gandumnya dari mana, kalau misalnya dapat, berapa harganya, nah, terus kantongnya dari mana, sementara rakyat belum bisa bekerja, karena pandemi, misalnya seperti itu, karena apa, karena distribusi, apa namanya, vaksin dan sebagainya, itu jauh lebih lamban dari mereka, betul, kita sudah dapat, apa namanya, vaksin, apa namanya, suntikan pertama, sana suntikan pertama aja, belum terjangkau, misalnya seperti itu, ketika ini, negara tidak balance, itu yang namanya, soal perdamaian, itu akan endanger, akan semakin membahayakan, oke, nah itu, jadi dalam kerangka itulah, makanya, MUI punya keinginan, untuk melakukan kegiatan seperti itu, saya kira mungkin, yang lain-lain juga akan melakukan hal yang sama, tetapi, karena MUI ini, mewakili 63 organisasi, sesuatu yang wajar, kita tidak lagi ngomong soal politis-politis, tapi, yang down to earth, soal kemanusiaan, kemanusiaan, oke Ibu, terakhir nih, terkait dengan agenda besar MUI ini, optimis ya, bahwa agenda ini, akan berkontribusi terhadap perdamaian dunia, dari aspek keagamaan, maupun hubungan internasional, amin, insya Allah, semua orang itu kan punya ekspektasi besar ya mas, apa namanya, kita tetap berharap, bahwa ini juga akan memberikan kontribusi, soal besar itu relatif, karena kan, apa namanya, perubahan-perubahan itu kan, bisa terjadi, bisa dengan sangat cepat ya, misalnya kita melihat, apa namanya, bagaimana Bapak Jokowi itu, sudah sangat serius, ingin mencoba, mendamaikan, ketika dia adalah, seorang kepala negara, yang berani pertama kali, datang ke Ukraina, langsung habis itu ke Rusia, dan itu Alhamdulillah, benar-benar terlindungi, tanpa ada apa-apa, tapi, gestur yang sudah sangat kuat, dari seorang presiden pun, belum bisa membuahkan hasil, yang maksimal, perang juga masih terjadi, bahkan eskalasinya makin besar, demikian juga dengan kita, kita MUI ini, adalah sebuah organisasi di Indonesia, yang apa namanya, kita juga sebetulnya mengharapkan, kalau harapannya itu sangat besar, tetapi kembali lagi, apakah terus kemudian ini, akan diresonansi, sampai ke luar negeri, dengan kuat, dan punya komitmen luas, dilakukan oleh para pesertanya, nanti ya, yang dari 23 negara, nah itu nanti, Wallahu'alam, kami cuma berharap, semoga, apa yang disemaikan, oleh MUI ini, benar-benar akan didengar, oleh seluruh dunia, amin, baik Ibu, terima kasih banyak, ternyata, sungguh sangat luar biasa, dikira saya, penjelasannya itu, hanya berkaitan dengan satu hal, ternyata banyak hal, yang berkaitan ya Ibu ya, dan sangat, relate, dengan kondisi kita, bangsa kita hari ini, dan mudah-mudahan, agendanya sukses Ibu, amin, dan terima kasih, sekali lagi, sudah hadir di podcast NU, kita akan, bertemu lagi, di lain waktu, dengan pembahasan, yang lebih, apa namanya, yang lebih detail lagi, terkait dengan agenda-agenda besar, MUI, sekali lagi, terima kasih, mudah-mudahan Ibu sukses lalu, sekian dari saya, pemirsa podcast NU, dan, tadi sudah banyak dibahas, oleh Ibu, bahwa kaitannya dengan, agenda besar MUI ini, tujuannya adalah untuk, dalam rangka berkontribusi, terhadap perdamaian dunia, sekali lagi, jangan lupa, terakhir, saya mengajak kepada, pemirsa podcast NU, untuk subscribe, like, and comment, di suara NU, dan insya Allah, kita semua akan mendapatkan, selalu pencerahan, dari penara sumber, dan sumber hebat, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih,